Halo Studio Lovers, kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia BRI Liga 1 2022-2023 resmi digulirkan. Pembukaan kompetisi ini dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan dan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto di Stadion Kapten Iwayan Dipta Sabtu 23 Juli lalu. Nah Studio Lovers, menariknya lagi nih kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia yakni BRI Liga 1 selalu dinominasi oleh tim-tim dari Pulau Jawa. Musim yang telah bergulir ini Studio Lovers sebanyak 14 tim dari Pulau Jawa Bali dengan persentase 85 persen yakni Persija, Bayangkara FC, Persita, Transnusantara, Dewa United, Persikabo, Persib Bandung, PSIS Semarang, PSS Sleman, Persebaya, Persi Kediri, Arema, Persi Surakarta, dan Madura United. Sementara itu 4 lainnya berasal dari Bali, Bali United, Sulawesi, PSM Makassar, dan 2 dari Pulau Kalimantan, Borneo FC, dan Barito Putra. Ya tentu saja Studio Lovers, dominasi klub-klub yang berbasis di Pulau Jawa semakin kental pada ajang Liga 1 musim ini setelah Persipura Jayapura dan Persiraja Banda Aceh degradasi musim lalu. Persipura, Persiraja, Persila Lamongan menjadi 3 klub yang terdegradasi dari Liga 1 2021-2022. Nah menanggapi tidak adanya perwakilan tim dari Papua dan Sumatera, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebutkan, kalau itu merupakan sebuah konsekuensi dari kompetisi. Nah PSSI pun disebutnya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak bisa ikut campur dalam hasil Liga 1. Akhirnya nih Studio Lovers, setelah sekian lama kasta tertinggi sepak bola Indonesia tidak dimeriahkan oleh tim asal Sumatera. Persiraja menjadi satu-satunya tim yang berlagak di BRI Liga 1 2021-2022 musim kemarin. Namun sayangnya nih, Laskar Rencong hanya bisa menjadi juru kunci. Sementara itu tim-tim besar lainnya seperti PSMS Medan, Sriwijaya FC dan Bada Gelampung juga gagal promosi dari Liga 2. Barangkali ketatnya persaingan menjadi penyebab mulai bertumbangnya klub-klub dari pulau di bagian barat Indonesia itu. Melihat dari kasus-kasus tersebut, penyebab yang lain juga klub-klub Sumatera kesulitan bersaing diakini minimnya pemain bintang yang mampu didatangkan. Selain itu, mereka juga kesulitan mencari pemain-pemain lokal untuk memperkuat tim. Pilihan pemain asing yang didatangkan juga tidak memiliki nama besar atau riwayat memperkuat klub-klub elit. Tentu saja faktor tersebut berdampak langsung pada kualitas permainan klub-klub asal Sumatera. Dan satu lagi nih, fakta menyedihkan Studio Lovers. Bahwa pada ajang BRI Liga 1 2021-2022, Persipura juga ikut terdegradasi. Ya, Studio Lovers tentunya tahu kan, kalau Persipura bisa dikatakan salah satu tim kuat yang ada di Indonesia. Mereka sudah mengantongi 4 gelar juara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, yakni tahun 2005, 2008, 2010, dan 2013. Namun, setelah bertahun-tahun tidak pernah terdegradasi, tim mutiara hitam harus merasakan pahitnya bermain di Liga 2 musim yang akan datang. Pasalnya nih, kualitas tim Persipura menurun dan hanya mampu finish di peringkat 16 kelas men akhir BRI Liga 1 2021-2022. Pulau Jawa memang selalu dikenal sebagai barometer sepak bola nasional. Sejak era perserikatan, Galatama, Liga Indonesia, sampai BRI Liga 1, mereka rutin menghadirkan pemain-pemain terbaik bagi tim Nas Indonesia. Maka tentu saja Studio Lovers, kita akan selalu mengatakan menaklukkan Pulau Jawa berarti menguasai kompetisi sepak bola Indonesia, sebab Jawa adalah kunci. Ya, tidak bisa dipungkirin Studio Lovers, karena memang ditambah sistem pemerintahan Indonesia yang juga sentralistik. Akhirnya semua bermuara dan juga memiliki hilir di Pulau Jawa. Begitulah sepak bola Indonesia secara keseluruhan mengalami banyak perkembangan di Pulau Jawa. Yang mana diketahui juga nih, Asosiasi Sepak Bola Indonesia PSSI juga didirikan oleh Suratin Sastro Sugondo di Yogyakarta yang merupakan bagian dari Pulau Jawa. Dari soal jumlah tim inilah yang selalu dinominasi oleh tim-tim dari Jawa. Tentu saja kemudian berpengaruh terhadap kemungkinan sebuah tim untuk memenangkan kompetisi. Misalnya nih, versi Bandung yang menjuarai kompetisi Meskipun Persipura Jayapura menjadi yang terbanyak dengan juara empat kali sejak era Liga Indonesia itu masih belum bisa mengalahkan dominasi tim-tim dari Jawa. Apalagi nih, musim ini Persipura terdegradasi ke Liga 2 Studio Lovers. Nah Studio Lovers, begitulah bagaimana kompetisi Liga 1 bergulir dan selalu didominasi oleh tim dari Pulau Jawa yang selalu dikatakan sebagai superior kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Dan sebagai akhir dari video kita kali ini, Studio Lovers seperti biasa ya. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!